selamat pagi mari kita mengawali hari ini dengan renungan bukan hanya sarapan apalagi segedar senyuman kita berdoa Bapak terima kasih untuk pagi ini kami boleh bangun dan diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firmanmu biar apa yang kami dengar ini boleh menegur kami menguatkan kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari demi kristus yang hidup kami sambut firmanmu haleluya amin masmur 12 ayatnya yang keempat biarlah Tuhan mengerat bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar tema kita hari ini mengendalikan lidah jemaat yang dikasih Tuhan masmur ini menggambarkan bagaimana manusia sering merasa sombong dan percaya bahwa mereka bisa mengandalkan kekuatan dan kepandean lidah mereka mereka merasa mereka merasa bahwa dengan perkataan mereka mereka bisa menguasai situasi dan memanipulasi orang lain dalam kesombongan mereka mereka bertanya siapakah Tuhan atas kami mereka lupa bahwa ada Tuhan yang maha kuasa yang melihat dan mendengar setiap perkataan mereka dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan tipu daya kita sering terjebak dalam godaan untuk menggunakan lidah kita secara tidak benar kita mungkin tergoda untuk berbohong menggosip atau berkata kasar demi keuntungan pribadi namun ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penguasa sejati atas hidup kita dan dia mengetahui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita jemaat yang dikasih Tuhan kita perlu selalu ingat bahwa Tuhan adalah saksi dari setiap kata yang kita ucapkan lidah kita memiliki kuasa yang besar baik untuk menghancurkan maupun untuk membangun lantas bagaimana dengan kita pilihan ada di tangan kita untuk itu marilah kita menggunakan lidah demi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan jika demikian pantas bagaimana mengendalikan lidah yaitu berlatihlah untuk selalu berpikir dahulu sebelum berbicara pastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun bukan kata-kata yang merusak langkah yang lain menghindari kebohongan artinya jadilah orang yang jujur dalam setiap situasi meskipun kebenaran kadang-kadang menyakitkan atau bahkan tidak menguntungkan kita dengan demikian kita dapat membangun orang lain dengan kata-kata yaitu menggunakan perkataan kita untuk menguatkan menghibur dan memotivasi orang lain jemaat yang dikasih Tuhan jadilah berkat melalui kata-kata yang kita ucapkan jika kita memiliki kendali atas lidah kita maka kita akan memiliki masa depan sebaliknya jika kita tidak dapat mengendalikan lidah kita maka kita tidak akan memiliki kendali atas masa depan kita kiranya Tuhan menolong menguatkan dan memampukan kita untuk terus menggunakan lidah kita di dalam segala situasi dan membangun orang lain selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati